selamat menikmati tetap semangat dalam belajar ya 16. setiap amal manusia akan dihitung oleh Allah SWT amal sekecil apapun, yang baik maupun yang buruk akan diperhitungkan dan tidak akan ada yang terlewatkan nama lain hari akhir yang sesuai dengan kejadian tersebut adalah jawabannya ayaw mulhisab, hari perhitungan amal 17. perhatikan pernyataan berikut ini 1. mendorong manusia untuk lebih meningkatkan amal ibadah kepada Allah SWT 2. manusia semakin kiat belajar dan rajin menabung 3. senantiasa mencintai dan mendoakan kedua orang tua 4. memiliki sifat optimis, berhati-hati, dan waspada dalam bertindak hikmah kepada hari akhir yang paling tepat terdapat pada nomor 1 dan 4 jawabannya adalah B 18. rukun iman ada 6 iman pada hari akhir adalah rukun iman yang ke jawabannya adalah C5 19. dalil yang menjadi landasan utama kepastian adanya hari kiamat adalah jawabannya A Al-Hajj ayat 7 20. dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hari kiamat akan terjadi dengan guncangan yang sangat dahsyat hal ini tercantum dalam Al-Quran surat B al-Zalzalah ayat 1 dan 2 21. hari kiamat diawali dengan tiupan sangka kala ketika ditiupkan kembali seketika manusia bangkit dari kuburnya malaikat yang bertugas meniup sangka kala adalah D. malaikat israfil 22. hari akhir atau hari kiamat pasti terjadi kepastian ini telah difirmankan oleh Allah SWT lewat ayat-ayat Al-Quran sedangkan pengertian dari hari akhir adalah sebagai berikut jawabannya adalah B hari dimana seluruh alam semesta hancur dan hilang 23. hari kiamat merupakan peristiwa yang pasti terjadi dan menjadi penyebab sebuah keberakhiran kiamat terdiri dari dua macam yaitu jawabannya adalah D kiamat surah dan kiamat kubro 24. perhatikan pernyataan berikut 1. menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada sesama manusia 2. membantu orang lain yang sedang kesusahan 3. menampilkan konser yang menakjubkan 4. sedekah jariah atau sedekah suatu benda yang bermanfaat karena Allah SWT 5. melakukan penghijauan 6. anak soleh dari pernyataan di atas yang termasuk amalan yang mengalir terus walaupun sudah meninggal adalah 1. 4. 6 jawabannya adalah C 25. perhatikan tanda-tanda hari kiamat berikut 1. diutusnya Nabi Muhammad sebagai rosul terakhir 2. banyak anak durhaka kepada orang tua 3. munculnya yakjud dan makjud 4. matahari terbit dari barat tanda-tanda besar datangnya hari kiamat ditunjukkan nomor 3 dan 4 jawabannya C 26. perhatikan nama lain hari kiamat berikut ini dari nama lain hari kiamat di atas pasangan yang tepat adalah Yawul Mahshar artinya hari perkumpulan Yawmul Fat hari kemenangan Yawmul Jezak hari pembalasan sedangkan Yawmul Mizan hari penimbangan amal jadi jawabannya adalah Yawmul Fat hari kemenangan 27. perhatikan pernyataan berikut 1. menjauhi teman karena dia miskin 2. menolong orang lain lalu meminta imbalan 3. rajin beribadah 4. berusaha tidak merugikan orang lain 5. suka berbohong kepada orang tua 6. menjauhkan diri dari perbuatan dosa dari pernyataan di atas yang termasuk pencerminan dari sikap iman kepada hari akhir adalah jawabannya 346 C 28. manusia diciptakan bertujuan untuk menyembah Allah SWT manusia juga harus percaya dan beriman kepada Allah SWT serta melakukan amal soli orang yang beriman dan beramal soli maka dia akan mendapatkan tempat yang istimewa di akhirat nanti yaitu masuk ke dalam surga 29. perhatikan nama-nama surga dan neraka berikut ini Firdaus, Hawiyah, Huldi, Darussalam, Safar dari nama-nama surga dan neraka manakah yang merupakan nama-nama surga jawabannya adalah Firdaus, Darussalam, dan Huldi 134 P 30. berikut ini perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah jawabannya adalah D mendorong manusia untuk lebih meningkatkan amal ibadah untuk materikal ini bunena cukupkan sekian dulu bunena ingatkan KKMP ADB adalah 75 jadi anak-anak yang belum mencapai nilai 75 bunena harapkan untuk lebih giat dalam belajar bunena akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih